Ada beberapa peralatan yang harus dibutuhkan. Yang pertama, kita membutuhkan, yang jelas, wadah seperti ini. Kita butuhkan wadah seperti ini. Ini wadah fungsinya sebentar untuk mensterilkan atau mensuci hamakan peralatan lain yang akan digunakan. Peralatan yang kedua yang kita butuhkan, tang seperti ini. Ini tang, tang khusus untuk potong gigi babi. Ini dia cukup elastis. Sebentar kita bisa potong agak gampang. Ini tang, tang untuk potong gigi babi. Bisa juga menggunakan tang, kalau kita kesulitan mendapatkan tang seperti ini, bisa menggunakan tang jenis lain. Yang terpenting, bisa masuk pas di mulut babi, sehingga giginya bisa terpotong. Yang kita butuhkan, yang ini. Ini obat pembas mikuman, formades. Sebentar kita akan gunakan formades ini, satu tutupan seperti ini. Untuk sucikan atau bersihkan, membasmi semua kuman yang mungkin ada di dalam tang ini, atau yang ada di dalam wadah seperti ini. Kita butuhkan untuk proses pembersihan peralatan yang ada. Ini peralatan yang kita gunakan, cuma tang saja seperti ini. Kita akan kumpulkan babi anak ke dalam wadah seperti ini. Ini ember. Gentongan air. Semua babi anak sentar dikumpulkan, dimasukkan ke dalam sini sejumlah sepuluh ekor. Nanti semua babi anak yang ada di dalam kandang itu nanti, kandang lebih kurang 6 meter dari tempat ini, kita akan tangkap, diisi ke dalam wadah yang ini. Untuk mensterilkan yang ini, cukup kita gunakan. Sudah. Secukupnya saja. Kemudian. Ini babi anak seperti ini. Selanjutnya babi anak ini kita akan tangkap untuk diisi ke dalam gentongan yang ada. Tapi sebelumnya babi anak ini, kita usir dulu. Kita pindahkan babi anak ini ke kandang yang ada di sebelah ini. Ini kandang babi anak ini. Ini yang ini. Cara untuk memindahkannya gampang, karena sudah ada pintunya di bagian sini. Pintunya ini. Ada di bagian sini. Ini pintunya. Sekarang kita usir babi anak ini. Gampang saja hanya dengan menggunakan alat yang ini. Alat untuk mengusir babi. Gampang saja. Begini secara-saranya. Ya, sobat peternak. Oh, benar-benar. Kita usir dia begini. Nah, ini sudah terbiasa. Mereka baru berhari. Ternyata mereka sudah lincas. Sudah langsung mengetahui di mana pintu untuk mereka pindah ke kandang sebelah. Oh, benar-benar. Kita potong gigi menggunakan tang seperti ini. Ini kita carin dulu. Pindahkan tang. Kandung. Pindahkan tang. Pindahkan tang. pemotongan gigi sangat penting mulutnya ini pasti kotor seperti ini gigi taring ini tugasnya untuk merobek kalau dibiarkan panjang maka nanti bisa membahayakan peternak dan juga membahayakan peternak yang lain atau kandang babi terutama kalau dibuat dari kayu bisa gampang rusak karena digigit oleh tangannya seperti ini tang khusus babi cara untuk membuka mulut babi seperti ini pas di rehang belakang ditekan sedemikian rupa agak cukup keras sedikit iya iya selesai selanjutnya kita lepas kembali ke inuknya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati